Kondisi memprihatinkan alun-alun Ponorogo membuat DPRD Ponorogo angkat bicara. Dewan meminta Pemkap serius dalam kebersihan dan keindahan salah satu maskot bumi reok tersebut. Alun-alun Ponorogo selain menjadi pusat kota, lokasi tersebut juga menjadi pusat ekonomi masyarakat bumi reok. Namun kondisi memprihatinkan terlebih faktor kebersihan dan bau pesing di beberapa sisi wajah Kabupaten Ponorogo ini sampai di telinga wakil rakyat di DPRD Kabupaten Ponorogo. Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Sunarto Angkat Bicara. Pihaknya meminta OPD terkait serius dalam masalah kebersihan ini. Namun dalam penindakannya nanti, OPD yang menangani alun-alun Ponorogo harus mengedepankan faktor humanis melihat alun-alun Ponorogo merupakan salah satu penyokong perekonomian warga bumi reok tersebut. Ini kan salah satu pusat Kabupaten Ponorogo. Arti sebagian-bagian dari wajah Ponorogo. Sehingga menurut saya harus ditata yang lebih baik, supaya kita melihat itu sepertinya enak. Memang salah satu sumber perekonomian masyarakat Ponorogo. Tetapi bagaimana supaya menata ini menata lebih baik, tapi tidak mematikan usaha ekonomi masyarakat. Yang kedua, penataan ini saya pikir harus kita bangun kesadaran bersama-sama. Karena di sekitar panggung ini, sekarang ini kan bahunya luar biasa, kurang sedap. Nah bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini bisa menempatkan petugas-petugasnya. Atau ada barangkali ada harus ada solusi. Katalah memang MCK-nya belum ada, itu salah satu untuk solusi. Yang kedua, kalau memang MCK-nya ada harus kita dulu, kita investigasi kenapa kok memang masih terjadi bau itu. Artinya masyarakat belum ada kesadaran untuk baik buang air kecil di pada tempatnya. Senarto menambahkan seharusnya kondisi alun-alun Ponorogo ini bisa diperbaiki melihat genjotan pembangunan untuk face-off Jalan House Cokra Minoto dan Jenderal Sudirman yang saat ini menjadi prima dona wisata di Ponorogo. Ega Patria, JTV, Ponorogo.